Alhamdulillah, alhamdulillah hirobil alamin, wassalatu wassalamu'ala asrafil ambie wal musalim, wala alihi wassalamihi ajamain amal badu. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadir Allah SWT atas berkatnya kita bisa berkumpul di Zoom hari ini acara Public Lecture Universitas Insan Cita Indonesia with Blumetrix. Dan tak lupa pula, salam, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad, salam, semoga sahabatnya kita dapatkan ilmi lahir nanti, amin amin ya rabbi alamin. Oke, yang pertama-tama, yang saya hormati Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Profesor Laude Masimu Kamaluddin, yang saya hormati Wakil Rektor Ibu Lele Pleita Sarisu Bekti, yang saya hormati juga Profesor Jaswar Kuto, selaku Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, serta para dosen Universitas Insan Cita Indonesia dan Cipitas Akademika UICI, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia di manapun berada, dan para partisipan yang mengikuti acara Public Lecture kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Lestari, mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia dari Program Studi Bisnis Digital. Salam kenal semuanya yang belum kenal dengan Dinda. Acara hari ini, Public Lecture di Universitas Insan Cita Indonesia diadakan setiap hari Sabtu, barang narasumber yang luar biasa, dan kali ini yang spesialnya, kita berkolaborasi dengan Blue Matrix. Sebelum masuk ke acara Public Lecture pada pagi hari ini, alangkah baiknya dengan budaya Universitas Insan Cita Indonesia, kita membacakan Ngomol Fatihah terlebih dahulu. Baik semuanya, Al-Fatihah dimulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Selanjutnya ada kata sambutan dari Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, yaitu Profesor Jaswarkoto. Kepada Profesor Jaswarkoto, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah SWT. Dan juga kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah menyelenggarakan pada leksar kita setiap hari Sabtu. Dan juga tidak lupa, saya ucapkan ribuan terima kasih dari mewakili Wiji kepada para narasumber kita, yaitu Bapak Luna Lazuardia, kalau tidak salah. Mohon maaf kalau kesalah saya membacanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu dan meluangkan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada kita bersama. Saya sebagai Wakil Rektor 1 di Universitas Insan Cita Indonesia mewakili dari para pimpinan, mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada para dosen yang pertama, yang pertama yaitu Pak Ali Mardi Hubes, yang telah membawa para pembicara kita ini. Dan juga kepada para organizer dan adik-adik, moderator dan adik-adik pendengar dan bapak-bapak sekalian, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas kewesediaan waktunya untuk bergabung bersama kita. Dan marilah kita bersama-sama mendengar apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita ini. Saya yakin dan percaya beliau adalah orang yang sangat berkompeten untuk menyampaikan sesuatu, mungkin ada ikmahnya, ataupun ada suatu ilmu yang boleh kita ambil dari apa yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk mempersingkat waktu, saya sangat mengucapkan dengan bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka, dan waktu dengan sempat dan kesempatan saya berikan kembali kepada moderator. Wa bilaih topi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jaswar. Saya lihat lagi dalam mobil, mungkin dalam perjalanan ya Prof ya? Enggak, ini hari Sabtu saya biasanya main badminton. Oh gitu, olahraga. Terima kasih oleh olahraga Sabtu sama mi. Ahad saya biasanya olahraga untuk penyegar badminton. Terima kasih ya, nanti saya mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah teman-teman, biasanya public lecture di Universitas Insan Cita Indonesia itu bareng narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, kali ini yang spesialnya public lecture Universitas Insan Cita Indonesia berkolaborasi dengan Blue Matrix. Sebenarnya masih bingung nih, teman-teman bingung nggak sih? Atau penasaran Blue Matrix itu sebenarnya apa sih? Nah, kali ini ada dari tim Blue Matrix yang akan men-spill sedikit apa sih Blue Matrix itu sebenarnya. Di sini ada Mbak Sara. Halo Mbak Sara. Ya, halo Mbak Dinda. Salam kenal. Halo Mbak Sara, salam kenal. Nah, Mbak Sara ini dari tim Blue Matrix ya, benar ya? Ya, betul sekali. Perkenalkan semuanya. Salam kenal. Salam kenal Mbak Sara. Mbak Sara, boleh sedikit berikan informasi nih sama kita? Blue Matrix itu sebenarnya apa sih? Silahkan Mbak Sara. Oke, aku sambil izin share screen ya teman-teman untuk memperkenalkan Blue Matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Putri Sarah ya teman-teman, tapi bisa dipanggil Sarah. Jadi, untuk di Blue Matrix sendiri, aku ini posisinya sebagai Junior Project Management. Apa sih Blue Matrix? Kalau misalnya kalian belum kenal nih sama Blue Matrix, yuk kita kenalan bareng nih Blue Matrix itu apa. Oke. Jadi, Blue Matrix itu adalah Digital Skill Academy di mana teman-teman fresh graduate maupun profesional yang ingin mengupgrade skill terkait digital marketing bisa banget melalui Blue Matrix. Karena kita itu disupport dengan profesional trainers, terus kita juga mempunyai kurikulum-kurikulum yang menarik, lalu sangat update untuk di zaman saat ini. Nah, apa aja sih yang kita belajarin itu di Blue Matrix, apa sih yang kita berikan gitu, apa saja yang kita punya di Blue Matrix terkait topik-topiknya, yaitu ada Google dan data analytics, content marketing, search engine optimization, data storytelling, terus performance marketing, lalu ada digital ads juga, dan ada social media management. Nah, untuk partner-partner kita sendiri ini, kita sudah mempunyai banyak partner dimulai dari Kemenpar, lalu ada Inbound ID, Kunci, Startup, dan masih banyak lainnya. Nah, selain kita mempunyai klien ataupun partner, kita juga punya kampus-kampus atau universitas sebagai partner nih. Sebelumnya kita juga sudah pernah mengunjungi Universitas Telkom, Universitas Binawan, lalu ada Universitas Islam Indonesia, lalu ada Universitas UIN Liman Bonjol, lalu juga ada Indonesian Banking School. Oke, nah, untuk kelas dan programnya apa saja sih yang kita provide? Kayak gitu. Nah, untuk kelas dan programnya itu, kita ada Blue Matrix Goes to Campus nih, kayak yang kita lagi adakan saat ini. Lalu kita juga ada Blue Matrix Goes to School, dan juga Blue Matrix Course, seperti itu teman-teman. Nah, untuk programnya itu, kita juga ada free webinar, terus nanti sharing session bersama dengan expert, terutama di industri digital marketing, lalu nanti kita ada exclusive discussion, terus nanti ada kesempatan untuk dapat discount kelas juga. Nah, ada beberapa jenis kelas sih? Ada regular, ada custom class, ada webinar, ada collaboration program juga. Nah, seperti yang sudah aku mention tadi, ini nih topik-topik dari pelatihan yang kita sediakan di Blue Matrix. Nah, untuk nanti, jadi kita akan mengadakan kuis bersama Mas Luna, di mana hadiahnya ini, teman-teman, kita punya tiga pemenang, pemenang juara pertama itu nanti akan mendapatkan merchandise Blue Matrix, berikut fotonya, atau gambaran terkait merchandise-nya. Nanti teman-teman yang mendapatkan rank pertama, akan mendapatkan merchandise ini. Nah, untuk juara dua dan juara tiga, aku sudah diinfokan oleh Mas Alwani, nanti akan mendapatkan buku ya, Mas. Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nih, lebih tertarik lebih jauh tentang digital marketing, ataupun Blue Matrix sendiri, teman-teman bisa mengikuti kita di website, maupun Instagram kita. Nih, boleh dilihat ya teman-teman, atau boleh teman-teman mau screenshot takut lupa, gitu. Sekiranya teman-teman lagi pengen upskilling nih, terkait Blue Matrix, gitu. Oke. Bisa di-follow ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Nanti di situ akan ada info-info terkait pelatihan, apa aja sih kursus-kursus yang akan datang itu di Blue Matrix, gitu. Oke. Kurang lebih mungkin perkenalan dari Blue Matrix secara singkat dari aku itu aja. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya, boleh di setelah penyampaian materi dari Mas Luna. Terima kasih, Dinda, dan teman-teman. Oke, thank you Mbak Sara atas informasi tentang Blue Matrix-nya. Wah, gila, keren banget nih Blue Matrix. Apalagi Dinda sekarang itu lagi menggeluti dunia digital marketing, Mbak Sara. Boleh nanti sikit-sikit sharing tentang Blue Matrix sama Mbak Sara. Buat teman-teman juga yang ingin tahu lebih banyak tentang Blue Matrix, bisa langsung kontak Mbak Sara atau bisa kunjungi website-nya Blue Matrix dan Instagram-nya Blue Matrix. Terima kasih Mbak Sara sebelumnya. Oke, tadi Mbak Sara sempat singgung sedikit tentang ada hadiah kuis di acara public lecture hari ini. Teman-teman, stay tune terus untuk acara public lecture hari ini karena di akhir sesi ada kuis tiga orang pemenang. Satu pemenang dapat t-shirt dan ada dua buku dari merchandise-nya. Nah, public lecture hari ini kita bersama narasumber yang luar biasa yaitu ada Mas Luna Lazuardi. Mas Luna sudah ada di Zoom kita hari ini. Halo Mas Luna. Oke, Mas Luna Lazuardi ini merupakan Associate Director Inbound ID dan selaku digital marketing training di Blue Matrix. Dan moderator kita hari ini yang akan memoderatori acara public lecture hari ini ada Mas Muhammad Ali Mardi Hubeis. Beliau merupakan selaku dosen dari Program Studi Bisnis Digital di Universitas Insan Cita Indonesia. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman harus mengikuti public lecture hari ini dengan tema Preparing Yourself to be a Digital Marketing Talent bersama Mas Luna Lazuardi dan Mas Muhammad Ali Mardi Hubeis. Mas Ali... Siap, Madinda. Oke, saya persilahkan kepada Mas Ali. Oke, terima kasih, Madinda, atas bantu untuk sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada seluruh teman-teman di Insan Cita dimanapun kalian berada. Kenangkan, nama saya Bapak Ali Mardi, salah satu dosen bisnis digital di kampus digital Uji. Pada pagi hari ini kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi moderator di acara webinar yang sangat luar biasa ini yang berguna, Preparing Yourself to be a Digital Marketing Talent yang dimana akan dibawakan oleh Bapak Luna Lazuardi, seratu associate director di Inbound World ID dan juga sekaligus seorang digital marketing trainer di Alulatix. Nah, gue diingat ya teman-teman bahwa konten pagi hari ini akan sangat menarik dan akan meng-over beberapa poin penting. Seperti misalnya, manfaat digital marketing tentang bisnis, trend digital marketing terkini, bisnis-sigetan digital marketing, proses berkarir sebagai digital marketer, hingga bagaimana cara kita bisa mulai belajar digital marketing. Oke, Adina, sorry, suara saya cukup jelas atau agak kecil? Cukup jelas sih, Mas, di aku. Oke, siap, siap. Mungkin lebih deketin earphone-nya aja lagi, biar supaya jauh lebih jelas. Oke, kalau gini? Oke, udah lumayan sih sebenarnya. Oke, oke. Oke. Oke, kalau gitu Pak Luna sudah hadir. Selamat pagi Pak Luna, apa kabar Pak di pagi hari ini? Teman-teman, mohon maaf sebelumnya, mungkin ada kesalahan teknis dari Mas Luna, jadi laptopnya sedang error, dan sekarang lagi proses restart. Jadi, mohon maaf sebelumnya, mungkin sambil menunggu Mas Luna, kita bisa sesi foto bersama dulu mungkin, Dinda? Oh, boleh, boleh. Pagi kan semangat kalau kita kalau foto bersama. Iya, iya, benar, benar, benar. Sengal buka on cam. Benar, benar, benar. Oke, teman-teman semuanya, sambil menunggu Mas Luna-nya hadir di Zoom kita hari ini, boleh teman-teman izin yang bisa untuk open camera, kalau kameranya bisa digunakan, kita sambil foto bersama terlebih dahulu, sambil menunggu Mas Luna. Boleh, siapa ini? Yang izin untuk foto bersamanya? Saya ya, saya ada. Oke, boleh, sebentar ya. Oke, bisa dimulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Lanjutnya slide kedua. Satu, dua. Oke, slide ketiga. Satu, dua. Yang terakhir, satu, dua. Thank you. Oke, thank you Mas. Terima kasih. Mas Ali, sepertinya Mas Luna sudah join di Zoom ini. Oke, baik. Mas Luna, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Sorry, tadi nggak bisa. Ini, lagi di laser laptop. Iya, Mas. Selamat pagi. Oke, Mas Luna, sebelumnya saya ini ya, saya izinkan sebelum Mas Luna mulai, saya ingin mengingatkan pada teman-teman ya, bahwa jangan lupa untuk mengisi absen ya, yang sudah diposting di kolom chat oleh tim Wiji dan Blue Metric. Karena nanti teman-teman bisa memperoleh e-sertifikat yang dikirimkan kepada email kalian. Selain itu, saya ingatkan juga ya, supaya teman-teman, supaya bisa ikut sampai ke akhir sesi, karena nanti akan terus berhadiah ya, yaitu buku dan t-shirt ofisial ya. Nah, kemudian, terakhir saya juga akan himpau teman-teman, supaya memfollow seluruh media sosial, Wiji dan Blue Metric ya, agar bisa mempermudah teman-teman mendapatkan input terbaru, kalau misalkan ada berbindah di masa mendatang. Dan selain itu, mungkin nanti ada sesi foto lagi ya, sama Dinda ya, mungkin nanti kita akan kontrol, ada sesi foto lagi di akhir, sepatu untuk memfoto teman-teman yang baru join ya. Oke, Mas Duna, mungkin untuk waktu dan tempat, saya persilahkan ya, untuk perkenalkan diri secara singkat, kemudian boleh di papatan materi yang terakhir. Silahkan, Mas Duna. Terima kasih Mas Ali. Mas Ali, Mas Ardi, memang Mas Ali aja ya. Ya, boleh ya Mas. Selamat pagi, teman-teman semua dari Wiji. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami, dari Blue Metric, untuk sharing. Tadi juga sudah dibuka oleh Prof Jaswar juga, terima kasih Prof Jaswar, jadi penitia terima kasih. Kami dari Blue Metric, saya Luna Lazuardi, berkenalkan. Umur masih muda ya Mas ya, masih saya, mungkin semahasiswa, tapi mahasiswanya sudah bangkotan gitu ya, mungkin ya. Saya umurnya masih 33, masih muda lah. Jadi, manggilnya, Kak Aja Thomas, silahkan. Dan kalau Blue Metric tadi, dijelaskan Mas Arah juga ya, apa itu Blue Metric. Kalau saya sehari-hari, sebagai associate director di Inbound ID, dan juga Blue Metric sebagai trainer juga, jadi memang berasalkan dari praktisi gitu kan. Tapi kalau menemukan pendidikan, pendidikan saya memang, dasarnya dari IT, lalu ke manajemen sih. Jadi, kurang lebih, ilmu digital yang saya dapat, rata-rata bukan dapat dari kampus, tapi dapat dari bidang atau profesi yang saya jalani sehari-hari. Bahkan di luar itu, saya menemukan pendidikan-pendidikan seperti kursus juga di luar kampus sih. Nah, hari ini insya Allah, saya akan men-sharingkan sedikit banyaknya tentang digital marketing. Jadi, apa sih digital marketing, dan lain-lain, nanti kita akan sedikit jelaskan untuk teman-teman, supaya mungkin bisa ada sedikit wawasan yang membuat teman-teman memilih atau pengen memilih menjadi berkarir sebagai seorang digital marketer. kurang lebih seperti itu. Oke, izin Mas, saya langsung share screen aja ya, mungkin. Ya, terima kasih. Oke, sudah terlihat ya. Teman-teman, saya minta untuk kolom chat, boleh aktif juga, silakan kalau ada pertanyaan nantinya, nantinya akan dibaca nanti, dan mungkin ada beberapa interaksi yang akan saya lakukan di selama persetasi nanti. Jadi, jadi hari ini kita akan membawakan materi tentang digital marketing 101, jadi memprepare teman-teman untuk sebagai digital marketing talent, dan mendapatkan digital marketing certification, atau ya, yang kita sebut sebagai certified digital marketer lah. Nanti ada beberapa caranya. Oke, next, ini sedikit informasi buat teman-teman, bahwa menuju Indonesia emas ya, 2045, kita memang fokus sekali, negara kita fokus sekali untuk melahirkan, atau membidani banyak talent digital. Ya, which ini, yang saya dengar, yang saya baca juga, memang fokusnya ke digital ya, dan ada digital bisnis juga, secara program studi, dan menarik banget, dan ini adalah salah satu part yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu, kita butuh 600 ribu talent digital per tahun, yang sebenarnya ini banyak banget, artinya, lapangan kerja yang di sektor digital, yang macam-macam ya, digital itu macam-macam lah, itu besar sekali, dan ini menurut kata data, dan juga secara growth, secara perkembangan, secara pertumbuhan, juga meningkatnya, besar ya, besar sekali bahkan gitu kan. Kita 130 bilion nanti diestimasikan gitu ya, 130 miliar dolar, nantinya, secara size of economy-nya. Lalu juga, tadi juga dibilang ya, by 2030 Indonesia needs 17 million tech talents, ya ini terkait juga dengan digital talent, jadi tech talents ini salah satu part yang juga, yang akan mensupport digital economy growth. Gitu sih. Ini ada beberapa sedikit lah, wawasan teman-teman, kalau segitu dibutuhinnya, mbak, talent-talent digital nanti ke depannya, dan bahkan sekarang, sejujuran aja, saya sendiri mencari talent digital ini, susah-susah gampang lah gitu, ada beberapa part yang sulitnya saya jelaskan. Oke, boleh nggak sharing siapapun di teman-teman mahasiswa untuk chat, di kolom chat gitu ya, ingin bekerja di perusahaan apa sih, impiannya gitu kan, mungkin silakan, oh saya pengen di Tokped Mas, saya pengen di Garuda, saya pengen di mana, boleh nggak saya pengen pengen denger, oh ada yang di Unilever, ada Sharkmind, pokoknya perusahaan di bawah naungan BUMN, Google, sip, ya teman-teman thank you yang udah klik di kolom chat, ya ini salah satu impian, saya doakan moga-moga tercapai ya, karena memang perusahaan-perusahaan tersebut yang teman-teman sebutkan, memang membutuhkan talent digital lebih banyak lagi sih hari ini, karena mereka memang swifting digital, dan kebetulan Unilever adalah klien kami juga yang sudah 10 tahun berpartner dengan Inbone ID, ya itu memang benar-benar kita mengerjakan part digitalnya selama 10 tahun terakhir ini, yaitu adalah SEO, jadi memang benar-benar mereka akan sangat butuh talent-talent digital, moga-moga ini maharani wulan bisa kecapai ya impiannya, bisa menjadi apa namanya, di Unilever, bahkan ada yang di Google, Google, kalau Google kami juga certified dari Google, jadi ke depannya mungkin bisa terima ya, Meta, udah pada apal ya, mungkin bukan Facebook lagi, Meta, tuh, pengen punya perasaan sendiri, nah ini juga bagus, selain kamu mau kerja di mana, jadi entrepreneur juga salah satu part yang paling dibutuhkan, karena memang benar-benar entrepreneur ini salah satu profesi yang sebenarnya saya sebut profesi juga sebagai seorang pengusaha yang benar-benar bakal membantu ekonomi negara kita kalau memang benar-benar ditekuni dengan baik dan membuka lapangan pekerjaan yang banyak sekali, moga-moga tercapai ya semua impian teman-teman, oke next-nya adalah, nah, lebih mengurucut lagi nih, apakah teman-teman di sini ada yang pengen bercita-cita menjadi seorang digital marketer, ada nggak ya, kok saya pengen digital marketer jawab aku atau nggak, ya nggak apa-apa gitu kan, silakan aja, dari Lestari, ya, dari IUNI, ya juga, ya mungkin banyak teman-teman pengen jadi data analis, waduh menarik banget, Dewi Nirmal Lestari, yes, moga-moga, nanti saya sedikit jabarin digital marketer tuh aja sih gitu kan, dan salah satunya benar digital analis tadi adalah part dari digital marketer juga sebenarnya gitu, oke, wah banyak banget yang pengen ya, berarti ini emang ya ada perbedaan sedikit ya, mungkin kampusnya OICI, saya pernah bagi di beberapa kampus sebelumnya yang mungkin program studinya bukan digital, jadi nggak ada yang jawab pengen jadi digital marketer sih sebenarnya, thank you jawabannya teman-teman, oke, nextnya ini sedikit sekarang situation tentang internet service industry, ya kalau kita lihat memang service internet day to day kita pasti ketemu ya, dari handphone, dari TV, dari laptop, dan lain-lain kita ketemu, dan ini membuat kita nggak bisa lepas sehari-hari sama internet, ya itu adalah, dan makanya disini perannya dibutuhkan banget itu adalah digital agency, sebenarnya akan ngebantu brand, bahkan di brand pun dibutuhkan untuk ya ini, meng-catter kebutuhan marketing secara lewat internet, lewat digital devices, dan lain-lain, dan ini benar-benar akan sangat besar sekali ke depannya, bahkan di startup-startup tech, atau startup digital sekarang, memang benar-benar membutuhkan banyak talent di arah sana sih, walaupun bisnisnya konvensional, tapi cara memasarkannya mungkin lewat digital, cara berinteraksi lewat digital dengan customer-nya, dan lain-lain, itu akan sangat dibutuhkan ke depannya, sedikit key takeaways lagi, dan ini adalah sedikit perbedaan, mungkin teman-teman disini boleh jawab, kalau mau jawab, mau nggot, tapi nggak apa-apa, ini ada sedikit perbedaan tentang digital marketing dengan internet marketing, ini paling, mungkin sering didengar, sering diketemu gitu kan, kalau saya kadang-kadang mikirnya, ah sama aja gitu kan, ya memang ini perbedaannya tipis sekali, kalau digital marketing sendiri itu apa sih, ya itu sebenarnya adalah, yaitu ini, effort, atau encompasses yang marketing effort, yang use electronic device, or the internet, jadi kegiatan marketing secara digital yang menggunakan electronic device, atau internet, bedanya tipis banget sama internet marketing, ya hanya menggunakan internet aja sih, sebenarnya gitu, effort marketing yang menggunakan internet aja, jadi sebenarnya, kalau bisa diambil garis tengahnya, sebenarnya mirip dan sama, tapi perbedaan adalah kalau digital marketing, itu meng-cover electronic device-nya juga, bahkan sampai nanti ada digital billboard juga, sebenarnya seperti itu, itu sih, oke, nextnya adalah ini, funnel, mungkin teman-teman pernah, pernah lihat funnel ini belum ya, funnel ini adalah funnel digital marketing lah, kalau kita sebut secara umum, ini dari Sprout Social juga, kami ambil, yang pertama, funnel paling atas adalah awareness, jadi ibarat kata, teman-teman, mungkin pernah melihat orang bagi brosur gitu ya, bagi brosur itu kan mudah ya, tinggal dikasih, yang suhat adalah, nanti orang mau nggak, kontak kita lewat brosur itu, contoh teman-teman adalah berjualan, contohnya apa ya, jualan sepeda motor mungkin gitu ya, ada kan kayak di, terlihat mungkin lagi naik motor, dikasihin brosur sama Honda atau apa gitu kan ya, mereka membangun awareness, dengan adanya mereka di sana, mereka membagikan brosur, dan lain-lain, mungkin pernah dengar yang, lagi lewat, mereka dangdutan gitu kan, dan rame-rame dan segala macam, nah itu adalah membangun awareness, secara offline gitu ya, nah ini secara digital, sebenarnya sama, ibaratnya seperti membagikan brosur, ke target audience yang benar-benar, kita pengen sasar, yaitu adalah kalau yang naik motor, ya mereka memang benar-benar yang naik motor gitu, karena memang pengen upgrade motor, atau pengen punya motor baru, dan lain-lain. Nah, next-nya, setelah kita bagi brosur, setelah sudah tersebar, secara awareness-nya, kalau di digital, mungkin teman-teman pernah lihat, di Meta, atau di Facebook kalian, di Instagram, pasti pernah ke papar iklan lah ya, itu salah satunya, kalian telah terkena, funnel awareness tuh, nah next-nya adalah consideration, consideration artinya, mulai mikir-mikir nih, gue nge-click kali ya, atau, kalau di brosur, mungkin gue telpon kalian nih, sana-sanya, itu tuh di bagian consideration, jadi udah dapet brosurnya, kan bisa jadi gak action kan ya, makanya funnelnya lebih kecil nih, orang yang udah dibagiin brosur, atau orang yang udah terpapar iklan, itu bisa lebih kecil lagi kan, apa namanya, kemungkinan mereka untuk mengklik iklan tersebut, dan lain-lain. Kalau ngebaca, mungkin ngebaca doang, tanpa action bisa terjadi, tapi kalau consideration adalah action yang dilakukan, udah mulai mikir nih, mereka udah mulai tertarik, udah mulai berminat nih, dan yang funnel ketiga, simpelnya adalah conversion, atau purchase, atau mengisi form, dan lain-lain, itu adalah, atau nge-DP, tanda jadi gitu kan, segala macem, itu adalah conversion, yang didapat dari, sebuah funnel digital marketing, jadi tiga funnel utama ini, sebenarnya yang sangat umum, walaupun sebenarnya, ini ada layarnya lagi, tapi ini saya umumin, saya secara umum aja lihat, ada awareness, consideration, nama conversion, yang paling terakhir adalah, ROAS, atau dia, metric yang, menjelaskan, gimana terjadinya pembelian ini, atau, kalau kita lihat, kalau leads, ya cost per leads, kalau, jualan, ya return of ad spend, atau, balik modalnya berapa, berapa kali lipat, dan lain-lain, itu funnel terakhir, tapi umumnya, tiga funnel terakhirnya, yang kita pakai sih, untuk digital marketing, gitu, oke, nextnya adalah, kita mau kenalan nih, dengan beberapa jenis, atau service digital marketing, mungkin teman-teman pernah dengar SEO, ini nanti, terkait service yang benar-benar, kalau kami di Inbound ID, di Blue Metric, juga, melakukan ini, bahkan tadi saya sudah ceritakan, bersama Unilever, setelah 10 tahun, kita melakukan, jasa, untuk mengoptimasi website mereka, atau, SEO, supaya, ini sebenarnya, kalau SEO secara singkat adalah, usaha kita nih, secara, digital untuk, membuat sebuah website itu, visibel, searchable, di sebuah platform pencarian, kalau yang paling umum, kita pakai platform pencariannya adalah, Google kan, dan makanya, kita, banyak nih, jasa-jasa SEO yang, gimana ya, website-nya biar ada di, first page, atau, dengan keyword tertentu, kita bisa ditemukan, dan lain-lain, ini adalah, usaha yang dilakukan di, SEO, nah mungkin tujuan utama adalah, meningkatkan traffic, kenapa orang melakukan SEO, karena ya, supaya searchable, dan bisa mendatangkan traffic, jadi, dan meningkat trafficnya, ibarat kata, kalau kita punya pokok, kalau nih, toko, nggak ada yang datang, mungkin nggak ada yang beli kan, kalau masih zaman batu ya, gitu ya, masih zaman dahulu, yang dimana, ini toko, kalau nggak ada yang datang, nggak ada orang walk-in, nggak ada traffic, nggak ada yang beli, tapi, kalau ada yang datang, rame yang datang, kemungkinan belinya akan tinggi ya, sahab produknya benar-benar, ya cocok dengan, orang yang datangnya, that's why, SEO ini mendatangkan traffic, ke sebuah website, belum tentu untuk beli, bisa jadi mereka hanya lah, untuk memberikan informasi, atau mereka adalah media, dan lain-lain, dan itu yang penting, traffic menjadi salah satu kunci, website ini, sebenarnya, rame atau nggaknya, yang sebenarnya, SEO ini membantu banget, untuk meningkatkan traffic, yang kedua adalah, membangun, dan meningkatkan brand awareness, ini karena brandnya, atau karena usahanya searchable, mudah dicari, jadi orang aware nih, misalkan, teman-teman tadi ngomong, jualan motor, nyari, Honda Bit, tahun, Honda Bit termurah, di Jakarta, misalkan, dan teman-teman nongol, di keyword tersebut, jadi, ya ini, brand awareness, jadi didapatkan, satu, dan orang jadi kayak, nyari, website tersebut, dan kemungkinan besar, bisa jadi transaksi juga nantinya, kayak gitu, yang ketiga adalah, meraih penjualan produk yang tinggi, dan keempat adalah, manajemen reputasi, jadi, zaman sekarang, ini kalau yang paling terakhir, partnya adalah tujuannya, manajemen reputasi, artinya seperti ini, rata-rata kalian, kalau ketemu di jalan, dengan suatu brand, habis itu, kalian rata-rata, pasti melakukan adalah, mengecek, ada website-nya nggak ya, ketikannya, ketika diketemukan, ada website-nya, rata-rata reputasi jadi baik nih, oh ini kredibel, oh ini terpercaya, dan lain-lain, tapi kalau nggak ada website-nya, kadang-kadang, ini beneran nggak ya bisnisnya, nah ini adalah, SEO adalah ngebantu ini, supaya kamu juga searchable, dan terindeks di, search engine, jadi membuat, reputasi sebuah brand, atau sebuah usaha, yang teman-teman jalanin nanti, itu lebih, apa namanya, terjagalah reputasinya, kurang lebih seperti itu, next, yang kedua, ada email marketing, mungkin email marketing sendiri adalah, untuk menjaga hubungan baik, dengan konsumen, dan prospek bisnis, atau dia lakukan engagement, sadar nggak sadar, teman-teman sering dapat email marketing, kalau pesen di Tokped, pesen di Shopee, dan lain-lain lah, dan itu akan terus, dihantui, ketika ada promo, dan lain-lain, itu dilakukan oleh, rata-rata oleh e-commerce besar, bukan nggak mungkin juga dilakukan oleh, seperti brand-brand yang menjual, kayak body shop, dan lain-lain, itu juga email marketing, mereka kenceng banget, menjual kosmetik, biasanya sih kayak gitu, yang kedua adalah, mendatangkan penjual, dan pembeli lama, maupun pembeli baru, jadi, katanya orang, email marketing udah nggak efektif, tapi, anehnya, kata orang nggak efektif, tapi sekarang ini, banyak sekali, orang yang benar-benar, menggunakan email, dengan tujuan mungkin, bukan cuman buat, apa namanya, mendatangkan penjualan, tapi mereka cuman pengen eksis, dan ada di email teman-teman, yang bahwa mereka, still exist lah, ibaratnya mereka menjual, service mereka, para produk mereka, supaya lebih, ya, reputable gitu, ternyata, email marketing dipakai, untuk arah sana sih, dan, bukan nggak mungkin juga, kadang-kadang, saya pun kadang masih buka email, tiba-tiba ada, email dari, salah satu e-commerce itu, ada produk ini, atau ada legenda promo ini, mungkin saya akan buka, lalu itu kadang-kadang, saya melakukan itu, dan, walaupun channel saya kecil, tapi masih ada yang melakukan itu, that's why, email marketing menjadi, satu channel digital marketing, yang masih dipakai sih, sampai hari ini, ke-3, adalah content marketing, content marketing itu, ya, membuat sebuah konten, untuk memasarkan produk lah, ibaratnya gitu, dan kenapa kita harus membuat konten, secara digital nih, yang pertama adalah, membangun kesadaran terhadap produk kita, jadi, kadang-kadang, jualannya, biasanya jualan produk biasa gitu, pembersih, atau cairan pembersih, kotoran, mobil, atau sofa, dan lain-lain, tapi, untuk ngebangun awarenessnya, kadang-kadang, kita ngebikin konten, before after, kayak misalkan, ini sofa udah kotor, dikasih cairan pembersih A, beforenya kotor, jadinya afternya udah bersih, nah, ini adalah konten digital yang sering terjadi, sering ada, secara tertulis, secara video, maupun, mungkin short video, seperti di TikTok gitu kan, before after, kotor-kotor kosmetik juga gitu kan, kayak kosmetik apa, and then, orang jadi glowing gitu kan, nah itu, konten, konten itu adalah menjadi salah satu part penting, dari pemasaran secara digital ini, jadi memang benar-benar, bentuk konten banyak ya, teman-teman nanti bisa eksplor sendiri, aku hanya ngasih kulit-kulitnya aja, oke, yang kedua adalah membangun hubungan dan relaksis dengan konsumen, pastinya, ini udah pasti banget, orang akan engage dengan konten yang bagus, konten yang menarik, konten yang pas dengan target marketnya, yang ketiga adalah alternatif iklan dan upaya peningkatan kepercayaan konsumen, orang jadi trust nih, kalau kontennya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa benar-benar memberikan hasil yang sesuai, itu akan membangun trust dari konsumen, maupun orang yang mungkin belum jadi konsumen, tapi di trust the brand, dia bisa melakukan hal A, B, C, D, F, G lah, seperti itu. Yang keempat adalah membangun popularitas bisnis, semakin banyak konten, semakin banyak diiklanin, semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang aware, pastinya akan populer dengan sendirinya, gitu sih. Next adalah pay-per-click advertising, ini mungkin agak jadul, tapi sekarang udah banyak bentuk advertising secara digital, mungkin ini aku bahas pay-per-click aja dulu gitu ya, jadi orang bayar sesuai kliknya di sebuah iklan secara digital. Ini ya enaknya apa sih, kalau pakai ini ya bisa melakukan konsumen yang lebih relevan, konsumen yang lebih relevan maksudnya adalah sesuai dengan target marketnya. Contoh kalau di Meta atau di Google itu punya interest, jadi orang yang suka musik, kita mau targetin, karena kita jualannya adalah jualan tiket konser musik misalkan gitu. Atau teman-teman jualan produk-produk seharian gitu kan ya, oh targetinnya siapa ya? Targetin ibu rumah tangga, nah itu bisa dilakukan di pay-per-click. Atau orang yang punya household income, sekitar berapa dan lain-lain itu bisa dilakukan. Bahkan sampai age maupun gender juga bisa ditargetkan sih. Bahkan location secara demografik juga bisa dilakukan. Budgetnya bisa terkontrol sesuai kemampuan gitu ya. Gak harus mahal, tapi bisa start dengan sangat murah, 50 ribu per hari, bahkan bisa lebih murah beberapa. Yang ketiga adalah ROI lebih besar, atau return of investment-nya lebih besar. Rata-rata apa yang didapat dari sebuah klik advertising itu, return of investment-nya lebih besar, karena mereka dapat trafik, karena mereka dapat orang yang minat. Yang benar-benar minat biasanya nge-click, atau tapi ada kemungkinan klik gak sengaja, tapi itu sangat kecil sih. Tapi orang benar-benar nge-click sebuah iklan itu artinya mereka memang berminat. Dan ini akan menjadi, ujungnya akan return of investment yang lebih besar lagi sih. Terdapatnya karena investasi yang dilakukan adalah memiliki audiens yang benar-benar berminat terhadap iklan tersebut, terhadap produk tersebut. Dan ini juga connect sama SEO, memberikan dampak yang positif untuk SEO, karena SEO sendiri tadi secara organik, tanpa diiklankan, kita melakukan effort untuk bisa datang dengan traffic. Nah, pay per click ini, effort yang berbayar, artinya tidak organik ya, dan ini akan ngebantu juga. SEO bisa lebih bertumbuh juga, website yang dilakukan SEO bisa lebih bertumbuh. Seperti itu. Oke, dan apa ini terakhir? Ya, ini tadi contoh-contohnya ya, search advertising, social media advertising, Google Shopping. Ini bisa teman-teman cari sendiri nanti, browsing sendiri, jenis-jenisnya juga, monggo. Oke, ini ada sedikit study case, tapi simple study case aja kok. Ya kalau mungkin teman-teman pernah dengar Meta, atau yang dulunya namanya Facebook, sekarang Meta, kalau kami di Bon ID, sudah certified, atau sudah preferred partner dari 2013, jadi sudah lama banget, sudah hampir 10 tahun ya sekarang, maksudnya gitu kan ya. Opportunity-nya kenapa kita menjualkan, atau menyarankan klien-klien kita, menggunakan ads untuk lewat Meta ini, ya karena memang bisa menjangkau 250 juta pengguna Facebook, WhatsApp, Instagram, maupun Messenger sendiri. Dan ini juga bisa ngebantu kita dari segala lini, tadi ada funnel juga, ada awareness, consideration, no conversion. Ini salah satunya ya, kita melakukan banyak untuk pay-per-click tadi ada, dari Meta, Google, TikTok, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. Kita lakukan itu juga. Bahkan kita melakukan programmatic ads. Mungkin saya nggak bahas hari ini, tapi ada beberapa yang kita lakukan di sana juga. Nah, kalau ngelihat produk salah satunya adalah Sipas, atau Meta Collaborative Ads. Ini memungkinkan sebuah brand untuk men-showcase relevan produknya ke audiensnya yang ada di Facebook, di Twitter, eh sorry, di Facebook, di Instagram, maupun di WhatsApp. Seperti ini. Nantinya akan bisa ke WhatsApp ya, sekarang masih belum. Dan ini untuk mendirect orang untuk shopping. Biasanya yang melakukan Sipas, atau Collaborative Ads ini, biasanya produk sih, jarang sekali servis. Tapi ada juga melakukan servis. Tapi jarang. Saya temukan. Yang saya sering lakukan bersama klien-klien kami adalah produk. Sebagai contoh, sebelah kiri, ini sampel kita pernah memasarkan sebuah produk pelancar ASI, atau suplemen ASI, dari DEXA namanya ASIMOR. Ini mungkin tampilannya ada. Bagian atas ada copy-nya, copy ads-nya, kalimatnya seperti apa, nanti di bawahnya ada image-nya, atau ini seperti apa, binders-nya. Dan di bawah nanti langsung ada produk-produk yang bisa diberi, di klik, nanti langsung connect ke e-commerce-nya. Tokpad, Shopee, BliBli, Lazada, dan Tim Kalapak. Bahkan jadi ID juga sudah bisa sekarang. Ini next-nya adalah, gimana cara kerjanya? Dia menggabungkan data antara e-commerce platform dengan meta ads manager atau dashboard yang kita pakai. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan meta ads untuk Sipas, nanti data, misalkan teman-teman punya toko gitu ya, di Tokpad, Shopee, dan lain-lain, atau kliennya sudah punya toko di sana, nanti data yang ada di sana bisa muncul di dashboard dan bisa kita iklankan lewat meta ads. Seperti itu. Nah, jadi makanya kita sebut collaborative ads, yang sebenarnya dua source of data yang berbeda menjadi satu, dan akhirnya bisa dipasarkan ke channel yang ada di meta. Itu start-nya saya ingat banget 2019, eh, sorry, ya bener, 2019 awal, eh, akhir-akhir, itu kita mulai dikenalin sama Facebook, dan akhirnya kita sampai hari ini masih salah satu channel yang paling diminatin oleh brand-brand yang sudah jalan secara retail ya. Secara mereka berjualan produknya lewat official store di salah satu e-commerce tersebut. Ini adalah salah satu brand kesehatan yang pernah kita pegang, kesehatan dan beauty lah. Mungkin teman-teman belum familiar, kalau kita nyebutnya, punya KPI itu adalah ROAS, Return of Ad Spend, jadi maksudnya adalah berapa banyak uang yang kita spending, dan yang kita dapatkan itu berapa dihitungnya sebagai ROAS. Misal, spending iklannya 10 juta, tapi kita dapatnya secara revenue, secara pendapatan hasil barang terbelinya adalah 40 juta. Artinya itulah 4 kali lipat ya. Nah, maksudnya ini KPI ROAS, adalah seperti itu kurang lebih. Nah, kalau bisa di teman-teman lihat di sini juga, kita jalan dari bulan Juni, ini tahunnya, sorry, 2020, seingat saya. Bulan Juni 2020 dengan revenue yang cukup besar porsinya. Jadi, spending-nya di 20 persenan, tapi kita dapat income-nya di 76 persenan. Artinya, kalau melihat dari sini adalah ROAS-nya bisa 4,18. Artinya itu untung lah ibaratnya. Dengan beriklan menggunakan Sipas, ini brand, ini salah satu brand besar, saya belum bisa sebut brand-nya apa, tapi Health & Beauty. Dia secara total ini selama 3, ini satu produk doang ya, 4-5 bulan ini mereka dapetin revenue sekitar 500 juta. Bisa kebayang ya, berarti kurang lebih spending-nya ya 100 juta, tapi mereka dapat 500 juta, which is, selama 5 bulan, itu lumayan gede untuk sebuah brand suplemen kesehatan ini. Dan ada 4.300 produk yang terjual, itu menarik banget sih buat mereka, dan akhirnya masih menjadi klien kami juga sampai hari ini yang sebenarnya, kalau hari ini lebih parah lagi sih, karena memang ada akhir tahun ya, biasanya Oktober, November, Desember tuh, lagi ada Mega Sales Day lah yang tanggal kembar, itu menjadi lebih efektif, lebih efisien lagi iklan. Ini sedikit study case yang kita pernah lakukan juga, di Sipas. Next-nya adalah, ini digital marketing strategy trend yang nanti di 2022 ini ya, yang sudah jalan, bahkan di 2023 kemungkinan besar, masih seputaran ini. Yang paling kiri atas ada UGC, atau User Generated Content. Ini konten yang dihasilkan dari user. Contoh ya, kayak influencer-influencer kan bikin konten, atau teman-teman yang non-influencer mungkin bikinin masak sesuatu lah, segala macem, nah itu adalah konten-konten yang menjadi tren untuk memarketingkan sebuah produk. Rata-rata UGC ini dipakai sama brand micro-influencers atau non-influencers, mereka untuk masakan produk-produk mereka. Terus yang kedua adalah influencer marketing, ini juga satu part dari digital marketing yang sebenarnya kita melibatkan banyak QOL, influencer, untuk melakukan pemasaran. Terus yang ketiga, yang paling kanan atas adalah short form video marketing, mungkin teman-teman familiar dengan Instagram Story, TikTok, dan lain-lain itu adalah short form video marketing, yang sebenarnya sering banget pas teman-teman dapetin. Lalu yang kiri bawah adalah e-commerce marketing sama app engagement. E-commerce marketing itu memang part yang sosial gampang ya, karena memang melakukan pemasaran through e-commerce sendiri, ada platformnya juga, yang tadi juga saya jelaskan lewat platform lain juga bisa dilakukan. Itu menjadi salah satu tren yang brand pasti lakukan sih. Dan juga app engagement. Nah ini app engagement, itu part dari e-commerce juga. Ternyata yang melakukan app engagement biasanya adalah e-commerce ya. Seperti, Shopee, dan lain-lain. Kita melakukan ini, tujuannya adalah untuk orang belanja lewat apps. Kadang-kadang lucunya mereka simply melakukan promo yang berbeda dari apps maupun dari website gitu kan. Website nggak ada ongkir misalkan, tapi di app ada ongkir. Itu simple, orang untuk jadi engage untuk menggunakan apps. Terus ke, yang paling tengah di bawah adalah content marketing. Tadi saya ceritakan sedikit, dan terakhir adalah omni channel marketing. Ini yang menggabungkan channel, kita nggak nyebutnya apa ya, break and mortar sama online lah, digabungin. Lata-lata seperti itu. Lata-lata seperti itu. Lata-lata lebih, fisikal dan digital digabung lah. Lata lebih seperti itu. Oke, ini adalah media consumption yang paling kiri, yang paling besar teman-teman pasti tahu adalah WhatsApp, next-nya di Instagram. Ini diambil dari Global Web Index, salah satu tools yang kita pakai di 2021 terakhir yang kita pakai ini, dengan populasi 1.800 orang di Indonesia aja. Dan ya, TikTok rata, tapi kalau saya, ini data tahun 2021 ya, dan akhir-akhir ini 2002, di tengah dan akhir, TikTok itu almost similar sama Instagram. Usernya, makin-makin menggila lah. Terus yang paling kanan, gimana sih daily media consumption-nya, secara segmentation orang itu lewat mana sih mengakses internet, mengakses bahkan iklan gitu ya. mereka pasti surprisingly ya, 44% masih lewat online PC, laptop, maupun tablet. Karena mungkin banyak pekerja, bahkan mahasiswa juga gitu ya, yang menggunakan laptop untuk berinteraksi dengan apa namanya, konten dan digital. Online press itu baca, ya mungkin online TV streaming, dan bahkan TV streaming, kalau kita lihat juga di data 2022, dua saya belum bawa, tapi ini sangat meningkat. Terakhir saya datang ke event APMF, itu Asia Pacific Media Forum di Bali kemarin, minggu lalu. Ada salah satu platform asli Indonesia, video.com, dengan strategi yang cukup menarik, dan bahkan berhasil, saya bilang gitu kan, dia melakukan banyak license, banyak deals dengan sport broadcaster lah, ibaratnya seperti itu. Kita banyak nonton bola atau video.com, dan itu ternyata berhasil membuat media consumption teman-teman di Indonesia ini jadi lebih besar through online TV streaming. Ini jadi menarik banget sih, dan meningkat banget sekarang. Lalu ada social media, podcast, dan online on mobile, jadi podcast juga masih oke, tapi pasti kalah lah dengan yang lain-lainnya. Oke, next, manfaat digital marketing itu apa sih? saya campur sedikit, bahasa ingin sama Indonesia ya. Manfaatnya paling pertama ya, cost efektif, efisien dari traditional marketing. Bukan berarti murah ya, tapi dia lebih efektif. Bedanya kalau kita nyetak brosur gitu ya, kita mesti nyetak sekian banyak dan belum tentu orang baca sih, kadang-kadang sini dibuang. Jadinya kadang-kadang cost kita lebih gak efektif. Nah ini kalau digital marketing benar-benar tanpa nyetak gitu kan, dengan remodalkan membayar sebuah click, leads, dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah cost yang lebih efektif buat teman-teman melakukan digital marketing. Yang kedua, you can target only the prospect audience, most likely to purchase your product or service. Target audience-nya itu benar-benar bisa lebih targeted atau spesifik. Jadi benar-benar yang pengen kita targetin itu yang benar-benar kita sasar aja sih, gak mungkin kita kemana-mana gitu lah. Ini benar-benar kecanggihan dari digital marketing yang benar-benar saya alami 10 tahun terakhir inilah. Itu benar-benar ngebantu banget sih. Terus measurable, terukur lah. Semua data digital marketing itu lengkap. Tools-nya banyak dan bahkan teman-teman bisa akses secara gratis beberapa. Kayak gitu. Jadi benar-benar bermanfaat banget sih untuk memasarkan produk secara digital ataupun service secara digital. Ini unbeatable sampai hari ini masih menjadi prima dona bahkan mulai menggeser peran-peran secara yang offline lah ibaratnya gitu. Tapi tadi saya bilang juga trennya makin kesini bukan menggeser mulai berkolaborasi dengan channel-channel yang offline maupun seperti TV juga. Mulai berkolaborasi. Tadi saya sebut juga omni-channel ya. Menjadi sebuah fenomena baru menggabungkan digital dengan physical. Ini sedikit cerita tentang profesi digital marketing. Salah satunya adalah SEO spesialis. Ini ini part yang kita cukup sulit kemarin untuk Inbound ID mencari SEO spesialis. Ini clue ya buat teman-teman SEO spesialis saya sendiri mengalami kesulitan mencarinya. Artinya peluang kerja menjadi seorang SEO spesialis ini sangat diminati oleh banyak brand maupun agensi. Ya ngapain sih? Biasanya rata-rata ya SEO itu nggak ada sekolahnya sebenarnya. Sekarang. Tapi mungkin udah ada saya mungkin belum tahu tapi kebanyakan pada 10 tahun bahkan lebih gitu kan ya saat jamannya toko bagus jaman dulu lah 2009-2010 rata-rata orang-orang ini belajar atau tidak bahkan source-nya dari luar. Kita masih belajar dari Nil Patel sampai zaman sekarang gitu kan. Jadi rata-rata orang ini belajar atau tidak dan banyak baca ada banyak sekali bacaan-bacaan tentang SEO ini seperti apa terus yang pastinya bisa kerja dimana aja ya kita bisa lewat platform freelancer dan lain-lain kalaupun ada salary-nya rata-rata itu start dari 5 sampai 7 juta si fast graduate kalau memang punya sertifikasi tools SEO rata-rata itu di harga lebih tinggi sih jadi nanti saya coba jelaskan kenapa sih sertifikasi itu penting gitu kan dan juga bisa sembari jalan sambil ngambil ekstra kursus juga sih sebagai SEO specialist gitu tapi ini yang menarik sama potensi income-nya tuh bisa sampai 30 juta rata-rata teman-teman saya yang udah 5 tahun ke atas menjalani profesi sebagai seorang SEO baik secara bekerja secara korporat maupun secara freelance this is the income yang mereka dapat rata-rata per bulan ya bahkan yang bisa lebih ada yang dibawah juga tapi ini rata-rata aja menarik sih buat kita 30 juta per bulan tuh in the 5 years kalau kita serius bahkan ada yang gak nyampe 5 tahun dia cuma serius tahun 2 tahun bisa sampai ke sini banyak banget kayak gitu next ini pet ed spesialis mirip sih cuma bedanya dia belajarnya lebih banyak ngeklat lah ya daripada yang organik kurang lebih sama lah gitu tax certification ini penting untuk teman-teman selain punya gelar akademis sertifikasi ini penting saya sendiri juga menyadari hal ini dan melengkapi diri saya dengan sertifikasi yang mumpuni untuk profesi saya pribadi gitu kan jadi ini salah satu yang teman-teman bisa ambil kenapa teman-teman ini harus memiliki sertifikasi di digital marketing ya pertama ya pasti memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan tanpa sertifikasi kalau saya sebagai seorang yang menginterview orang lain gitu ya terus fresh grade baru dulus kuliah gitu ya terus dia hanya melampirkan biasanya dia aja tanpa melampirkan sertifikasi di bidang yang mungkin dia lamar gitu ya misalkan dengan case adalah google dengan case ada digital berarti ya sertifikasi google facebook dan lain-lain saya akan lebih memilih orang yang pakai sertifikasi kenapa dia artinya mau belajar nih di luar zona nyamannya lah di kampus seperti itu jadi keunggulan lebih kompetitif dan saya lebih prefer memanggil orang-orang interview yang memiliki sertifikasi jadi ini sangat penting buat teman-teman mahasiswa take certification mumpung waktunya banyak gitu ya teman-teman kalau udah kerja biasanya udah padat sekali gitu ya untuk ambil sertifikasi biasanya butuh waktu lebih lama tapi mumpung masih kuliah otolidak dan belajar bisa dari mana aja itu tolong dilakukan sih karena memang benar-benar bisa menonjol banget lah buat teman-teman mahasiswa next adalah menunjang karya profesional pastinya yang ketiga adalah memiliki potensi untuk mendapatkan upah lebih tinggi ya ini ini sangat ini rumus yang pasti ya karena memang rata-rata teman-teman yang punya sertifikasi apalagi sertifikasi yang berbayar dan memang benar-benar susah didapatnya gitu ya itu memiliki potensi untuk teman-teman dapetin bayaran atau hasil yang lebih tinggi secara gaji maupun secara pendapatan dan kesempatan masa untuk mendapatkan perjalanan juga lebih tinggi karena kita prefer orang-orang yang punya sertifikasi sih pastinya kalau kita sebagai seorang interview yang menginterview teman-teman mau bekerja terus ini bisa di screenshot terserah nanti boleh disambangin juga www.skillshop.withgoogle.com ini tempat untuk teman-teman ambil sertifikasi dan kabar baiknya kalau di google ini gratis jadi teman-teman bisa belajar dan mengambil sertifikasi langsung disini nextnya ada meta ini di facebook juga sertifikasi tapi ini berbayar kalau memang berniat banget silahkan lakukan silahkan ambil juga tapi rata-rata kalau udah bekerja di agensi biasanya di support dari kantornya juga untuk mengambil sertifikasi bagi yang belum itu sih nah pertanyaan lagi nih teman-teman silahkan kukusi kolom chat tadi udah biasanya saya tanya dua kali gitu kan jadi pengen apa enggak nih gitu kan saya pengen denger semangatnya tadi saya udah jabarin wah jadi ini menarik ya jadi digital marketer gitu kan ya kalau tadi dengan income segitu dan belajarnya bisa dimana aja kerja bisa dimana aja digital marketing spesialis moga-moga terjadi ya karena memang bener-bener butuhin banget nih sekarang teman-teman moga-moga bisa ya gak harus spesifik apa namanya part aja karena digital marketing saya tadi gak jabarin tapi luas banget skupnya bahkan negara kita butuh banget digital banyak jadi teman-teman moga-moga bisa mengisi kosongan tersebut nextnya oke nextnya ini sekalian di screenshot boleh nanti saya juga materi mungkin dibagikan oleh panitia ini link-linknya kalau mau belajar gitu ya di bibliometrik sendiri bisa ada beberapa part Coursera Purwadika dan lain-lainnya dan kalau SEMRAS biasanya sih untuk SEO kebanyakan part SEO dia ada di SEMRAS juga oke itu aja mungkin nextnya adalah penjelasan sedikit tentang Amarta Zoraguna ini adalah PT yang menaungi Blumatrix juga dan Inbound ID kalau kita lihat starting dari Inbound ID 2009 itu the first inbound marketing agency di Indonesia nextnya ada Blumatrix tadi udah jelasin sedikit sama Sarah ini Creators Collaborator Hub yang pastinya dia scouting digital talent dan lain-lain juga dia training provider dan lain-lain ini Blumatrix kita buat ini 2021 jadi masih muda banget masih baru setahun lebih dikit lah ya kita buat ini karena memang banyak request dari teman-teman learning dari Inbound ID kita taruh di Blumatrix dan kita besarkan di Blumatrix untuk teman-teman bisa akses knowledge tentang digital maupun dari praktisi yang udah menjalankan Inbound ID sendiri tiga kita punya magnetize ini adalah platform juga untuk meng-connect creators maupun bloggers supaya bisa mengambil pekerjaan dari sini bahkan kita bisa menghasilkan pekerjaan dari sini untuk bloggers-bloggers mereka rata-rata biasanya bikin konten sih bloggers itu kan dan dibutuhkan sama SEO untuk menambah konten biasanya yang terakhir kita punya Hacker Row dan ini masih baru banget 2022 juga masing-masing ini e-commerce cloud partner as a consultant karena e-commerce kita banyak sekali masalah baik yang memiliki store maupun yang baru memulai berdagang atau berbisnis lewat e-commerce kita akan bantu mereka untuk mengoptimize supaya pokoknya lebih searchable lebih mudah orang untuk lakukan pembelian dan lain-lain gitu ini dari universe kami ada empat brand sekarang gitu kan Blumatrix part of it terus ya kalau sedikit Blumatrix kita dijelasin juga tapi kita punya sasaran juga adalah mahasiswa that's why kita punya Blumatrix Bustul Kampus nah ini ada kalimat penutup dari saya sebelum nanti saya kembalikan ke Panitia ke Mas Ali ada yang tahu ini siapa mungkin di jaman saya jaman sekarang masih tahu lah ya harusnya ya ini boleh ya oh Bruce Lee ini berarti tahu ya semuanya ini Bruce Lee bagus ya padannya keker gitu ya teman-teman tahu gak ini salah satu idola yang mungkin sudah meninggal sudah lama sekali meninggal gitu tapi sampai hari ini teman-teman masih tahu ini Bruce Lee gitu kan jadi menarik ya Bruce Lee ini udah meninggal lebih dari 30 tahun mungkin ya dan masih teman-teman dengar Bruce Lee itu mungkin ada yang pernah nonton filmnya juga tapi gak pernah nonton tapi tahu Bruce Lee juga bisa jadi ya ya Bruce Lee keren banget filmnya bener nah tahu gak Bruce Lee pernah bilang seperti ini practice makes perfect jadi apapun yang kita lakukan tuh tadi saya jabarkan potensi income sekian segala macem tentunya kalau teman-teman gak pernah latih ya habis-habis sertifikasi pun gitu ya teman-teman gak pernah latih skill teman-teman di digital itu gak ada gak bisa kayak Bruce Lee tuh gak bisa kering ototnya kayak gitu kan Bruce Lee punya jurus yang cukup menarik ketika dipresentasikan adalah tinjuan 5 cm pernah denger gak ya yang cuman segini terus dia tonjok orang bisa mentah ya that's part dari dia training gitu kan bahkan dia ilmu beladiri namanya Jet Kundo mungkin sedikit informasi itu Jet Kundo yang diambikin dia karena dia tuh swift banget dia cepat banget gitu kan geraknya bahkan kalau terakhir nonton event 4 ya kali ya lupa saya event 3 atau 4 ya ada ada portrayal atau penggambaran yang sebenarnya dia cepat banget dan kering banget ototnya gitu jadi teman-teman practice sih paling penting lakukan 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 itu paling penting kalau Nike bilang just do it lakukan dulu karena jangan takut buat salah karena salah itu bagian dari menjadi kesempurnaan menjadi sebuah yang benar-benar perfect gitu jadi gak usah takut teman-teman terus ketika kita melakukan practice makin sering gitu ya yang terjadi adalah ini kita punya skill jadi lebih natural skillful swift dan steady ini benar-benar gak bohong jadi gak ada shortcut gak ada teman-teman ambil sertifikasi bisa jadi hebat gak bisa juga teman-teman harus banyak latihan harus banyak ngobrol sama alinya harus banyak lakukan heavy testing dan lain-lain karena kalau enggak gak bisa segininya gak bisa kalian menjadi benar-benar seorang yang benar-benar skillful banget di bidangnya itu sih ini pesen dari saya mungkin buat teman-teman mahasiswa dan buat diri saya pribadi moga-moga bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semua next ya habis di slide-nya udah ini aja mungkin ya semoga manfaat may the force BBT semua itu aja dari saya saya kembalikan ke mas Ali silahkan mas oke terima kasih mas Zuna suara saya kedengeran mas iya aman oke siap oke sebelum kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya saya izin ya saya pengen saya sampaikan beberapa poin penting yang sempat saya rangkup dari pengamparan mas Zuna oke jadi seperti tadi misalkan pertama tadi mas Zuna sempat sampaikan kalau Indonesia ini butuh talenta digital yang sampai jutaan orang tapi masih sangat minum sumber daya manusia bahkan belum metrik aja katanya agak sulit ya cari SDM di bidang digital marketing ya oke ini kalau boleh saya sedikit sharing juga ke mas Zuna dan teman-teman ini benar ini sangat valid pengamparan mas Zuna jadi sedikit sharing aja kalau boleh ya saya pribadi ini salah satu orang yang memang dulu belajar digital marketing sekitar 4 tahun yang lalu gitu dulu saya sempat lulus S2 dulu memang juga susah kan dikerja gitu saya akuin susah banget nah kenapa saya tuh mikir kenapa sih padahal saya sudah punya ijazah gitu dan cukup tinggi lah ijazahnya gitu dan juga lulusan PTN nah yang saya sadari itu adalah saya tuh tidak punya technical skill jadi saya gak punya nilai di kantor atau di perusahaan jadi yang saya lakukan saya belajar digital marketing ya kemudian saya kasah skill saya ya seperti yang Mas Luna tadi sarankan ya kita praktis ya saya itu cari kasus gitu caranya adalah saya bikin jasa digital marketing freelance gitu nah Alhamdulillah over time saya mulai dapat beberapa tawaran ngajar gitu dan tawaran kerja gitu nah jadi memang teman-teman ini memang valid ya kalau misalkan zaman sekarang digital marketing adalah salah satu skill yang diperlukan gitu dan menurut saya pribadi gak ada alasan buat tidak belajar gitu bahkan tadi Mas Luna sudah bilang kita tuh bisa sebenarnya otodidak gitu tapi kalau misalkan mau lebih baik kita bisa saja kita itu ambil kursus gitu kita ambil sertifikasi gitu karena kan ketika kita ingin melamat kerja kita kan pasti perlu ngasih berkas ya perlu ngasih bukti fisik gitu kita tuh ada bukti kita belajar gitu nah bisa jadi kita bisa kursus di beberapa tempat tadi ya yang Mas Luna sarankan salah satu juga belum matrix ya nah kemudian poin berikutnya adalah digital marketing itu sangat efektif ya dan bisa dibilang lebih efektif ketimbang traditional marketing karena selain budgetnya fleksibel hasilnya bisa diukur juga jadi bisa kita lihat ya kalau misalkan iklan pakai Google Ads itu kelihatan nanti ada reportnya ya ada laporannya berapa orang yang ngeklik berapa yang ngeview dong iklannya dan sebagainya jadi bisa kita optimasi gitu benar Mas ya nah kemudian poin ketiga adalah funneling adalah salah satu teknik digital marketing yang sangat efektif nah jadi ini ada satu cerita lagi dari saya pengalaman kibadi saya Mas Luna dan teman-teman kenal gak yang namanya Riko Huang ya saya kenal ya jadi Riko Huang ini yaitu jualan dia punya e-commerce sendiri ya namanya dropshipaja.com ya ini bukan promosi ya tapi ini adalah pengalaman kibadi saya jadi dulu dia funnelingnya pintar banget saya salah satu orang yang kena funneling dia jadi caranya dia pertama bikin iklan di Instagram dia bilang swipe ke atas buat join grup WhatsApp bisnis gitu kan nah habis itu kan karena penasaran saya join saya swipe saya masuk ke grup WhatsAppnya nah disitu kita sering di spam sama banyak quotes-quotes terus motivasi itu sama lama dia nge-share link webinar nah terus sesekali saya ikut webinarnya nah di webinarnya itu dia kasih pemaparan gitu dia melakukan edukasi lah kita nah dia tuh sharing ilmu-ilmu seperti misalkan gimana tips tips digital marketing gitu gimana tips selling gitu gimana tips canvassing pokoknya tips jualan nah pintarnya itu di akhir webinarnya di Kewang itu dia bilang oke guys sekarang kan udah saya ajarin gimana cara jualan nah pertanyaan saya punya gak teman-teman barang buat dijual gitu nah kalau misalkan gak punya mendingan jualan jualin barang saya aja di dropshipaja.com gitu nah disitulah saya baru kena tuh si funnelingnya Siriko Wang karena gak lama setelah webinar itu berakhir saya dapat email dari dia isinya adalah jadi itu kan untuk bisa ikut dropshipaja.com itu kan perlu biaya ya ada biaya membershipnya nah di email saya itu dibilang kalau biayanya itu udah ada diskon hanya 90% nah disitulah saya jadi dropshipper gitu kan ini salah satu contoh funneling sih sebenarnya kalau boleh saya si contoh yang agak sederhana gitu tapi itu sangat efektif gitu bayangin dari situ saya jadi dropshipper selama beberapa bulan sih tapi buat dia itu untung banget gitu kan bisa dapat reseller gratis gitu nah selain itu poin penting yang Mas Lazwardi tadi sampaikan adalah terdapat sebuah trend ya yang sedang rising ya yaitu trend user generated content konten-konten yang diciptakan sama user kayak kita gitu kan non-celebrity dan juga konten video pendek ya banyak banget sekarang konten-konten seperti itu formatnya ya karena memang sepertinya makin disini orang itu makin berubah ya atau perilakunya ya yang tadi suka konten yang panjang seperti video di Youtube sekarang sukanya konten yang pendek-pendek yang lucu-lucu gitu nah ini kita harus bisa adaptasi tuh sebagai seron marketer nah kemudian poin selanjutnya adalah ternyata tadi Mas Lazwardi paparkan ya ternyata ada update ya kalau sekarang itu mayoritas konsumsi digital lewat PC mas ya dan komputer betul mas ya oke nah tapi tadi juga bisa dilihat ya kalau konsumsi dari mobile phone itu masih cukup tinggi gitu sehingga untuk format mobile advertising juga harus kita perhatikan nggak boleh ditinggalkan juga gitu dan terakhir ya tadi again diingatkan sebenarnya belajar digital marketing itu bisa otodidak ya tapi kita kalau misalkan ingin berkarir ya kita ingin masuk ke semua perusahaan kita ingin punya bukti kita perlu ambil sertifikasi gitu karena kalau kita punya sertifikasi kita punya kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan nah tapi ini ada sedikit tips juga dari saya teman-teman walaupun misalkan teman-teman sudah belajar dan dapat sertifikasi jangan lupa teman-teman harus iklankan iklankan diri teman-teman eksposasi teman-teman ke dunia digital buat akun link-in kalau bisa kemudian buka jasa digital marketing secara freelance gitu pokoknya harus teman-teman buat supaya orang itu tahu teman-teman punya skill pengalaman saya karena saya sendiri itu suka maksimalkan di link-in jadi itu saya suka update di link-in saya suka posting tentang digital marketing dan alhamdulillah dari pengalaman saya pribadi sudah ada tiga tawaran pekerjaan terkait digital marketing lewat link-in yang saya peroleh gitu jadi memang itu ada beberapa poin penting yang bisa teman-teman catat ya dari webinar hari ini itu dari Mas Dina juga gitu dan kalau boleh izin tadi ada beberapa yang sudah saya siap juga gitu kepada teman-teman oke baik mungkin untuk untuk sesi berikutnya itu Kak Hud bukan aja Oke Mas Ali thank you banget thank you juga Mas Luna ini kita buah sesi pertanyaan tadi Dina juga sudah melihat beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom chat Mas Luna boleh untuk bantu jawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pertama Dina lihat dari Mbak Ayunin Hikmar Halo Kak saya Ayunin dari program studi komunikasi digital izin bertanya yang pertama apakah seorang digital marketer harus punya usaha lalu yang kedua untuk saat ini lebih efektif mana antara Instagram Insight dan Google Analytics dalam hal menaikkan engagement dan awareness konsumen nah gimana nih Mas Luna untuk pertanyaan dari Mbak Ayunin boleh jawab boleh Mbak pertanyaan dari Mbak Ayunin apakah seorang digital marketer harus punya usaha enggak juga sih yang penting punya skill pastinya harus punya skill dulu jadi baru enggak punya usaha pun punya skill punya sertifikasi punya jasa bisa melamar bisa starting digital agency dulu kenapa digital agency dulu gitu kan rata-rata banyak belajarnya lah karena banyak mengurus banyak brand di part itu digital agency makin bertumbuh baik yang lokal maupun yang berdatangan dari luar negeri juga jadi itu part yang bisa di start dulu tapi kalau mau punya usaha ya Monggo tadi juga ada banyak jalannya jalan ninja-nya banyak ya dari Riko Wang sebenarnya saya sudah sepatutnya ngobrol karena di tahun 2013 saat dia masih starting saya sudah ngobrol bahkan lu masih ngomong instagram instagram only dia gitu awal-awal bahkan perasa panggung juga sama dia jadi kalau ngomong Riko Wang ya mungkin bisa start lewat dropshipper dulu gitu kan belajar dari suhu dropshipper banyak di Indonesia kalau belum punya barangnya gitu tapi kalau emang udah punya barang yang menarik silahkan di start dari barang yang bisa dicoba dijualin secara digital lah berarti gitu yang kedua mungkin saat ini lebih efektif mana antara instagram insight dan google analytics ini dua ini pertanyaannya mungkin saya coba luruskan gitu ya secara objektif kalau kedua tools ini tuh beda banget gitu efektifitasnya gitu kan yang satu instagram mengukur instagram insight mengukur tentang data atau metrik-metrik yang ada di instagram tapi kalau google analytics mengukur rata-rata yang ada di website dan lain-lain ya yang ada di website sih rata-rata bahkan juga ada firebase untuk apps gitu kan jadi ini efektif mana yang gak bisa bilang di web efektif mana sih karena kedua hal ini punya tujuannya berbeda gitu kan tapi dua-duanya sangat efektif mengukur metrik-metrik yang ada di dalam platform tersebut dan jujur kalau ngomongin insight instagram insight maupun google analytics kedua tersebut hanya menyajikan data sebenarnya yang ujung-ujungnya kita sebagai seorang digital marketer atau data analis nantinya gitu kan bisa membaca ini dengan baik merubah data menjadi informasi ujung-ujungnya seperti itu yang berguna bagi ya klien maupun orang-orang yang menggunakan jasa kita itu sih mungkin itu ya mbak ada lagi mbak mendoa ya oke thank you mas Luna ini ada yang raise hand ada mbak Is mbak Is mau bertanya langsung kepada mas Luna dipersilakan baik terima kasih mbak Dinda salam kenal mas Luna salam kenal mas Ali ya tertarik banget ya saya setelah mas Luna paparan tadi kebetulan saya sih belum berkecimpung di dunia bisnis ataupun marketing dan sebagainya tetapi dari pengalaman pribadi saya adalah misalkan gini ya mas kita kan dikasih sesuatu nih sama temen gitu terus kita kadang suka posting tuh mas di media sosial misalkan di WA nah barang yang kita terima dari temen itu kadang saya suka kasih narasi misalkan kayak baju terima kasih ya sudah dikasih apa baju dari mbak ini bahannya adem deh tiba-tiba tuh banyak yang japri nih mas ke saya gitu kan teh bajunya beli dimana teh mereknya apa kayak gitu kan nah saya kan langsung WA ke temen yang ngasih ya ini kamu baju beli dimana atau diproduksi dimana kebetulan banyak yang mau pesen nih gitu nah dari pengalaman saya ini terkadang kok jadi tertarik ya mas masuk ke bisnis gitu loh walaupun tidak serius sekali ya untuk menggeluti nah apakah yang pengalaman saya yang pernah saya alami ini sudah bisa dikategorikan digital marketing gitu loh mas karena memang saya tuh selalu rajin ya mas memposting gitu pemberian-pemberian dari orang niatnya sih bukan untuk apa-apa ya gitu tapi alhamdulillah jadi pemasukan juga kalau kita serius sih gitu itu aja sih mas Lina terima kasih siap nah ilet ya teh ini ya tehis ya jadi gini kalau misalkan ngomongin udah bisa dikategorikan sebelah digital marketing apa belum sebenarnya udah mbak karena apa tadi kan masuk ke teorinya ya masuk ke teorinya usaha kita menggunakan internet maupun di pes digital untuk melakukan pemasaran jadi sebenarnya tehis ini sebenarnya udah melakukan itu tapi paling kita tadi udah bahas beberapa hal tools maupun yang lain-lain itu akan ngebantu mengembangkan membuat lebih masif lagi scalability-nya lebih lebih meningkat lagi gitu dari yang sekarang mungkin kalau tehis capek kan ya teriak-teriak update terus tapi kalau misalkan diteriakinnya sama sistem enak kan gitu ya maksudnya gimana tuh diiklanin lah sama Facebook kali gitu kan barang-barang yang tehis sudah mulai jual gitu kan tapi kalau posting tetap lakukan karena itu secara organik membangun trust-nya karena orang beli sama tehis tuh trust ini barang bagus itu belum tentu dipunyai oleh banyak orang karena tehis sendiri bisa menggiring orang untuk membeli barang yang bahkan tehis pakai gitu kan ya nah itu menjadi salah satu kelebihan yang bisa menjadi apa namanya super power-nya nantilah untuk melakukan digital marketing jadi sebaiknya sih diterusin aja dan yang paling menarik kalau memang memang suka hal gini selain posting lakukan live shopping biasanya itu seru banget tuh ini lagi menarik saya juga lagi banyak explore tentang live shopping baik di Shopee di TikTok dan lain-lain dan bahkan TikTok sendiri lagi gila-gilanya melakukan apa namanya teknologinya dia dikombin saat live shopping bisa langsung belanja bisa langsung terkirim barangnya dan bisa langsung transaksi di tempat juga tanpa pindah platform di TikTok bisa dilakukan sih jadi saran sih nambah dengan memanfaatkan banyak teknologi maupun tools lain selain TWS sendiri ngelakuin penjualan gitu siap thank you lanjut mbak oke thank you mbak Yus mas Luna nah tadi sempat disinggung tentang live shopping ya mas ya di TikTok ataupun di e-commerce-e-commerce lain apalagi Shopee sekarang sudah Shopee, TikTok udah ngelakuin live shopping nah ini ada satu pertanyaan terkait tentang live shopping tadi bagi Kak Luna saya Honey dari Bisnis Digital untuk efektivitas saat ini sebesar apa conversion rate antara AdSense di platform meta dan sebagainya dibanding dengan algoritma live shopping di TikTok nah gimana itu mas Luna oke pertanyaannya agak general nih gitu ya sebenarnya kalau setiap jasa maupun barang yang dijual lewat meta maupun TikTok itu beda-beda hasilnya gitu kan ada barang yang jual di TikTok laku ada yang enggak ada yang di meta laku ada yang enggak dan itu jujur kalau mau ngejual pertanyaan ini sangat kompleks gitu karena setiap produk maupun kayak kosmetik di TikTok bisa laku banget nih di Facebook biasa aja gitu kan jadi tergantung produknya balik lagi kan conversion rate tinggian mana tergantung juga brandingnya seperti apa ada juga nih baru keluarin brand gitu kan terus jualan di kedua-duanya enggak laku juga di dua-duanya ada juga kenapa orang baru punya brand langsung jualan orang belum tahu produknya belum kenal dilakukan awareness dulu gitu kan investasi dulu di pengenalan barang bikin konten yang banyak jadi orang bisa kenal produknya and then kita baru metik orang bisa beli dan paling rata-rata kalau misalkan ngomongin conversion rate itu ikutin final yang tadi ya ada yang awareness besar konsentrasinya makin kecil bahkan ke purchase-nya makin kecil sama lah rata-rata kita kalau bagi browser gitu ya dari seribu orang kita bagi yang baca paling 10 paling 100 paling banyak gitu kan ya seperti itu jadi kalau misalkan bagus-an mana balik lagi ke produknya dan juga momentumnya gitu kan kalau ngomongin produk dan momentum itu dua-dua yang benar-benar terkait ya momentum artinya oh lagi musimnya jualan nih 10, 10, 11, 11 jualan di tanggal-tanggal tersebut di tanggal gajian tanggal 25 lebih tinggi conversion rate daripada di hari-hari biasa jadi itu dua hal yang benar-benar mesti diperhatikan saya gak bisa jawab dibandingkan mana yang paling bagus karena pasti bakal beda banget hasil gitu sih berarti harus bangun brandingnya dulu ya mas baru bisa kita menjual produk kita ya mungkin terakhir nih mas Luna dari mas Fahrizal akhir yang baru pertanyaan terakhir sebelum kita masuk quiz yang akan bagi hadiah sama teman-teman oke silahkan mas Fahrizal terima kasih atas kesempatannya Kak yang pertama saya ingin sedikit sharing sih mengenai digital marketing Bang jadi gini kalau orang ngomongin digital marketing ketika orang meng-hire kita nih misalnya kita sebagai jasa jasa untuk digital marketing tentunya orang akan berpikir kalau ngomongin digital marketing pasti tentang profit profit dan profit padahal kan ada hal yang harus dilewati seperti mencari data entah itu dari pixel atau insight dari instagram atau ads mereka kan nah yang jadi pertanyaan itu itu kan pasti mengeluarkan budget yang besar pertanyaannya gimana sih trik atau strategi biar mengurangi cost tapi bisa menghasilkan apa namanya profit yang bagus atau nggak boncos gitu Bang langsung jawab aja ya terima kasih Mas Farizal panggilnya siapa nih Mas Ijal Pak Hari boleh Pak Hari keren ya kayak cinta nih Mas Fari biar nggak boncos gimana itu itu pertanyaan yang saya singkat gitu ya biar nggak boncos gimana nih klan nih Mas wala-wala rata-rata orang nggak mau learning period karena harus dilalui juga gitu kan yang kita lakukan gitu ya secara company kita lakuin adalah edukasi pertama pertama kita edukasi dulu nih kliennya klien nggak ada yang mau di edukasi sebenarnya gitu kan tapi mereka harus kita edukasi bahwa untuk mencapai keadaan iklan yang optimum optimal dan efektif itu butuh melalui beberapa stages atau beberapa bagian salah satunya adalah learning period learning period rata-rata itu ada yang seminggu ada yang dua minggu bahkan ada yang lebih cepat mungkin gitu ya tergantung campaign-nya seperti apa di Facebook maupun di Google mirip-mirip lah kurang lebih gitu yang dimana kalau learning period ini adalah tugasnya engine si Facebook maupun Google ini dan TikTok begitu ya mereka mengkolek data memproses data sehingga nanti ketika learning period itu udah lewat jadi efektif iklan jadi lebih murah cost-nya gitu sih jadi paling pertama edukasi di bagian itu gak usah khawatir after the learning period nya kelar nanti akan seperti ini pak kurang lebih itu yang sesuai kita alami sih tapi bukan untuk kemungkinan juga bisa jadi lebih mahal kita gak ada yang tahu karena apa karena memang bisa jadi saat itu juga banyak perubahan gitu ya yang kita gak gak tahu karena ini iklan tuh dynamic banget every second-nya every minute-nya pasti bisa berubah gitu kan tiba-tiba saya pernah ngiklan yang unik tuh adalah pernah denger mobil Renault pernah ya mungkin ya Renault itu mungkin masih familiar di Indonesia Renault ini kan dari Perancis saya ngiklan tahun 2 tahun lalu kalau gak salah inget gak ada boycott produk Perancis ada kasus-kasus boycott produk Perancis inget banget mungkin ya saya iklannya baru jalan 2 hari tiba-tiba boycott produk Perancis apa yang terjadi di iklan saya komentarnya luar biasa kita gak tahu gitu kan kita bilang oh pak ini bakalan oke tapi tiba-tiba ada isu ini apa namanya ya nyebutnya ya disaster lah ya gitu ya tiba-tiba di boycott nih produk gitu kan lu juga gak bisa kan garanti ini bakalan oke gitu kan saya sebut merek karena emang udah lalu udah jauh banget gak apa-apa ya jadi ya itu mesti bener-bener di edukasi sih dan dikasih pengertian sih supaya klien kamu gitu ya mas Marisel dia bisa mengerti gitu kan dan paling selain edukasi bawa juga portfolio selalu saya pernah kerjain brand A nih kayak gini hasilnya tapi sabar ya tunggu 2 minggu gitu kalau dari baru mulai nanti kalau udah jalan lah mamah lebih bagus iklannya selalu bilang seperti dan bawa portfolio kemampuan mas menyusun portfolio juga akan bikin orang lebih trust selain oh mas Marisel jago yang nge-add-nya gitu kan tapi pasti ada yang nanya gini mas ada contoh yang pernah dikerjain gak gitu kan simplenya gitu nanya gitu nah itu mesti disiapin tuh kenapa ketika mas bisa nunjukin itu orang akan langsung yaudah jalan sama mas deh jadi orang beli produknya mas beli servisnya mas lebih apa ya lebih lebih mudah lagi tanpa mikir lah gitu dan gak bakal nanya nanti bakal gimana mas hasilnya profit gak buat saya gitu kan karena udah jelas pas punya track record yang baik orang akan lebih trust gitu sekalian self-branding lah sering-sering bikin konten gitu bener jadi sedikit saran dari saya berarti memang harus ngebangun brandingnya dulu ya mas ya baru kita coba untuk show up apa yang punya kita bener ya gitu ya iya oke thank you mas Luna teman-teman mungkin sesi untuk tanya jawab sudah berakhir kita masuk ke sesi selanjutnya yang akan dipandu oleh Mbak Sara kita akan melakukan kuis bareng Mbak Sara dan ini akan dapat tiga pemenang dari kuis ini dan akan dapat hadiah dari Mbak Saranya oke Mbak Sara boleh dipandu untuk kuis kita hari ini ya ya thank you Mbak Rinda oke terima kasih jadi untuk kuis ini nanti kita seperti yang sudah aku jelaskan tadi akan ada tiga pemenang dimana juara satu akan mendapatkan merchandise yang terkait kaos lalu nanti juara dua juara tiga akan mendapatkan buku dari pihak wici teman-teman boleh langsung join di kahut kita ini untuk kode pinnya atau link yang sudah aku share di kolom chat yuk teman-teman yang belum join yuk teman-teman yang mau join kahut mungkin kita tunggu dua menitan kali ya sambil teman-teman sampai 10.30 baru aku mulai kuisnya oke nah sambil kuis mungkin aku sambil share ini ya terkait form evaluasi jadi mohon teman-teman sekalian mohon bantuannya untuk mengisi form evaluasi untuk pihak Blue Matrix terkait performance yang sudah Mas Luna paparkan pada hari ini terkait materika ataupun terkait pihak Blue Matrix sendiri aku share di kolom chat ya teman-teman teman-teman ayo kita join kahutnya dulu buat teman-teman yang bingung teman-teman bisa buka kahutnya itu di google jadi teman-teman bisa search di kahut.it nah nanti teman-teman masukin game pin yang ada di atasnya itu 731 313174 iya betul jaringan susah semoga bisa ikutan jaringannya bisa semula eh sorry sekolah yuk udah pada join mungkin nanti bisa aku start ya oke oke ada yang mau join lagi baru 9 orang nih yang ikut sebentar kah sinyalnya gangguan katanya tunggu Mbak Sarah bentar lagi oke aman baru-baru kali oke gak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya dia nggak login teman-teman, teman-teman nggak ada login pakai email atau apapun teman-teman hanya perlu masuk ke kahun.it-nya, lalu nanti ada muncul game pin masukin game pin-nya, lalu enter masukin nama teman-teman wah, gitu doang, lalu namanya masuk ya, itu teman-teman bisa mengikuti arahan dari official wiki dengan mengklik link yang sudah diberikan, lalu nanti memasukkan pin-nya, kayak gitu teman-teman kita start di 10.35 kali ya ya, boleh mbak nah, kalau misalnya udah masuk, nickname itu teman-teman bisa bisa apa aja, misalnya nama teman-teman atau yang lain, gitu oke mbak, mungkin bisa dimulai aja oke aku mulai sekarang ya ya nah, mungkin teman-teman yang lain nanti kita ada event lain kita buat kahut lagi biar jauh lebih seru boleh aku start ya oke nah, jadi gini teman-teman caranya jadi ini ada pertanyaan berapa banyak talent digital yang dibutuhkan per tahun menurut Kominfo nah, itu ada di tampilan teman-teman ada merah, kuning, biru, dan hijau teman-teman bisa klik oh, terlalu cepat oke oke, mungkin besara rules-nya di info dulu oke, terkait rules teman-teman tinggal jawab aja seperti menjawab pertanyaan biasa yang multiple choices jadi teman-teman nanti tinggal pilih yang mana jawaban yang paling yakin sebelum aku next ke pertanyaan selanjutnya yang paling yakin langsung dipilih aja seperti itu, itu sih mungkin sesimpel itu kalau permainannya atau kuisa seperti menjawab pertanyaan biasa nanti misalkan teman-teman menjawab pertanyaan dengan benar teman-teman nanti akan ada chart-nya sendiri misalkan teman-teman jawabannya benar itu akan muncul di rank 1 2 sampai 3 kayak gitu aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya nah, kayak gini misalkan oke, pertanyaan kedua kita coba kita bacakan berikut yang bukan merupakan service dari digital marketing adalah A. C. O B. Input data C. Content marketing atau PPC ads yuk, yang mana nih yang menurut teman-teman benar jawabannya oke sudah selesai mau jadi PM siapa nih? mau jadi project manager nanti kalau menang kita nggak lawan ini namanya siapa lanjut ke next question yuk ini pertanyaan gampang banget nih merupakan berikut merupakan kepanjangan dari si O pasti kalau yang udah nyimak pasti tau jawabannya apa gampang loh wih mau jadi PM masih nomor teratas seru banget nih mau jadi PM siapa nih orangnya penasaran iya nanti boleh open cam mungkin oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya oke pertanyaannya apa nih funnel paling awal dari digital marketing menurut sproutsocial.com tadi sudah dibahas oleh Mas Luna yuk teman-teman pasti yang merahat pasti tau jawabannya yuk apa hayo tadi yang paling awal oke jawabannya adalah awareness yang betul ada 7 orang yuk let's go ke pertanyaan selanjutnya ya ini pertanyaan terakhir teman-teman pertanyaannya adalah berikut adalah salah satu alasan melakukan digital marketing kecuali ayo apa pertanyaan terakhir teman-teman ada 32 orang yang benar jadi jawabannya adalah hard to set up wah keren oke siapa nih yang menjadi juara 3 oh ayunin juara 2 Gufran dan juara 1 adalah engengeng mau jadi PM ayo tunjukkan nih wajah-wajahnya mbak Yunin mas Gufran dan mau jadi PM siapa sih penasaran mau jadi PM siapa nih yang buat nama nickname-nya mau jadi PM boleh di right hand yang 3 orang pemenang di atas tadi ada mbak Yunin terus ada mas Gufran dan mau jadi PM mau jadi PM siapa ini satu lagi mas Andi mau jadi PM ya tadi ya nickname-nya ya oke mas Andi ternyata wah mas Gufran mas Gufran tadi satu lagi ya mas Gufran ya itu loh mas Gufran mbak Ayunin mbak Gufran ada ya boleh raise hand yang nickname-nya Gufran oh oh dari official wiki ternyata wah panitianya nih ternyata selendupan oke ada mbak Yunin tadi juara ketiga terus ada nickname-nya nickname-nya Gufran di juara kedua dan mas Andi di juara pertama oke mbak Sarah apa aja nih hadiahnya oke jadi tadi kan sudah aku mention sebelumnya ya jadi untuk juara satu nanti akan dapat merchandise Blue Matrix yang sudah tadi aku tunjukkan di awal introduction Blue Matrix nanti untuk pemenang boleh banget hubungi aku ataupun pihak Wichi nanti aku kasih mungkin nomorku disini ya teman-teman boleh whatsapp aku terkait informasi untuk pengiriman hadiahnya ya teman-teman atau bisa menghubungi pihak Wichi nanti pihak Wichinya yang akan menyampaikan ke aku nah untuk juara dua dan juara tiga itu akan mendapatkan buku dari Mas Mas Alwani dari pihak Wichi gitu oke kurang lebih mungkin untuk kuis itu aja teman-teman hopefully nanti kalau misalkan yang teman-teman belum mendapat kesempatan untuk memenangkan hadiah hari ini kita bisa ikut di webinar selanjutnya atau teman-teman nanti akan ikut course Blue Matrix pelatihan Blue Matrix yang sudah tertarik nih belajar di digital marketing kita jadi gak cuma belajar aja tapi kita juga berinteraksi bareng diskusi bareng dan seru-seruan bareng kayak gitu oh ini padahal tinggal satu lagi next time ya kita main lagi wah seru kan sebenarnya mainnya thank you Mbak Sarah udah aja kita main kuis kahut wah seru banget tapi ada beberapa beberapa yang ketinggalan jaringan susah lalu ada hal sebagainya teman-teman nanti kita akan buat kuis lagi untuk kuis kahut di acara-acara lainnya teman-teman terima kasih sudah mengikuti acara public lecture hari ini with Blue Matrix tentang preparing yourself to be a digital marketing talent bareng Mas Luna Lazuardi dan Mas Ali Mardi terima kasih terima kasih sebelumnya sudah mengikuti acara hari ini yang ketinggalan acara public lecture hari ini bisa teman-teman akses dan tonton di youtube-nya Universitas Insan Cita Indonesia atau segala informasi baik kampus dan lain sebagainya ada di instagramnya wici at wici official teman-teman bisa ikuti dan lihat di sana sampai ketemu di public lecture selanjutnya di setiap hari Sabtu bareng narasumber yang luar biasa dan terima kasih saya Dina Lestari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tapi sebelumnya izin foto bersama dulu buat teman-teman mengabadikan public lecture hari ini boleh di open kameranya teman-teman untuk kita foto bersama izin mes untuk foto ya siapa yang ambil ini oke yang ganteng yang cantik nih masih pagi iya masih pagi saya mulai ya oke dari slide pertama 123 selanjutnya yang terakhir 12 oke terima kasih terima kasih sudah ambil foto dokumentasinya terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi see you again di public lecture selanjutnya di UICI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih mas Luna mbak Sara mas Ali terima kasih sehat terus terima kasih teman-teman teman-teman jangan lupa isi formnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mbak Sara kamu izin live ya mbak thank you terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi ya sampai ketemu ya